Halo semuanya, di video kali ini aku bakal menjelaskan bagaimana sih cara membuat saringan kolam ikan dengan barang-barang bakat dan sangat praktis. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya. Nah, akhir-akhir ini karena musim hujan pasti kalian tau kan, kalau kalian punya kolam ikan terus kenal hujan itu pasti bakalan buram. Nah, kebetulan kolam ikan aku disini udah butek banget nih disini ya. Mumpung kondisinya seperti ini, jadi aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat saringan kolam ikan ini supaya kolamnya jadi jernih lagi. Untuk itu, tetap menonton ya. Memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama, pompa air ukuran mini. Yang kedua, pipa paralon dan ukuran setengah inci. Yang ketiga, filter atau spawn filter. Yang keempat, sekat dan bahan plastik. Dan yang terakhir, kotak plastik bekas. Sekat plastik berwarna hitam merupakan sekat A dan sekat B. Sekat A yang menempel pada dasar kotak, sedangkan sekat B mempunyai jarak sekitar 3 cm dari dasar kotak. Di depan sekat B, dibuat lubang 3 buah tempat aduran air bersih ke kolam. Selanjutnya, dibuatkan pembunangan air untuk bantuan agar air hasil saringan tidak penuh. Jarak penempatan sekat diperhatikan untuk penampungan air sebelum disaring dan setelah disaring. Penampungan sebelum disaring jaraknya lebih besar daripada setelah disaring. Jarak antara sekat dibuat sama lebar dengan filter. Kedua ujung sekat diberi lem plastik dan juga diberi lem pada dasar sekat A. Selanjutnya, perhatikan jarak untuk menempelkan sekat B. Hanya diperlukan 3 cm di atas dasar kotak. Terdapat 3 level penyaringan pada filter ini. Yang pertama, air yang telah disaring akan mengalir di dasar filter melewati ruang yang dibuat sebesar 3 cm tadi. Lanjut pada level kedua, setelah banyak penumpukan kotoran, air yang disaring akan mengalir melewati level atas sekat B. Nah, pada level terakhir, pada level penyaringan yang ketiga, maka disitulah waktunya kamu harus membersihkan filter. Karena kotorannya sudah menumpuk. Nah, kalian bisa lihat, filternya ini sangat praktis. Ketika sudah mulai burem, kalian bisa angkat. Dan inilah kotorannya. Kotoran ini yang membuat kolam ikan kalian menjadi buter. Ketika yang tadi kalian angkat, bisa kalian cuci aja. Kalian bisa lihat sendiri, kotorannya tersaring dengan filter ini. Filter yang tadi sudah kalian cuci, sudah bersih, dipasang lagi ke tempatnya. Kalian bisa masukin ke tempat yang sudah disediakan. Nah, kegiatan ini bisa kalian ulang selama kolam kalian sudah terlihat botak. Nah, setelah 2-3 jam menumpuk, hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Sekarang, airnya sudah jernih kembali. Hanya dengan menumpuk 2-3 jam. Yang sebelumnya, kurang seperti ini. Setelah air ini, sudah kita uji coba selama 1 bulan. Jadi, aman untuk kalian lakukan. Jangan lupa ikuti instruksi yang ada di video sebelumnya. Jangan lupa ikuti instruksi yang ada di video sebelumnya. Jangan lupa ikuti instruksi yang ada di video sebelumnya. Terima kasih.